Ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut ke review jersi berbau keringat lainnya Nah penasaran? Saya akan bahas jersi mana lagi? Simba terus videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Gaddrive VIP Di channel Gaddrive VIP juga Yang akan membahas tentang jersi-jersi Liga Indonesia Dan menunggu untuk subscriber yang ke-3 ribu gitu ya Tolong didukung ya, bantu ya Oke makasih, klik tombol subscribe-nya Nah kemarin saya sudah bahas jersinya Madura United di belakang itu Selamat Nur Cahyo Kali ini saya akan mereview jersi match 1 tim kebanggaan saya Asal kelahiran saya dari sana Mau tau timnya apa? Parsella Lamongan Ya walaupun kiprahnya di Liga 1 Di tengah bawah-tengah bawah gitu Tapi ya harus didukung sih tetap Ini jersinya langsung direview aja ya Seperti biasa, karena ini match 1 tidak ada plastik bagnya Ya oke ya, setuju ya Adil ya Saya akan membahas dari karanya terlebih dahulu Ya ini V-neck Masih dengan kain yang sama Tidak berbahan rib gitu ya Kainnya yang dipakai ini Jersey, eh kain Drefit Milano Terus juga ada stripnya Merah putih hitam Yang dijadikan kebanggaan Lamongan dari musim ke musimnya Beberapa musim terakhir ini sudah memakai Warna ini ya Warnanya Joko Tingkir Terus ada di necktapnya ada come from behind Terus ada size-nya juga Size M pemain siapa disini Dilihat aja Pada awalnya emang saya kira ini Jersey-nya disublim di kain putih Ternyata tidak dong Kainnya warna biru dong Semua dong Termasuk yang warna donkernya ini Juga disublim di kain Warna biru muda Rias biru laut Sebagai apa ya Warna kebesaran dari persela Lamongan Ini jersey home-nya Yang jersey away-nya itu warnanya donker Ya masih turunan biru juga Dan jersey third-nya itu yang keluar secara Tidak direncanakan itu berwarna putih Lanjut ke lengan sebelah kirinya Nah disini karena match one ya Tahu sendiri lah ya Jahitannya ada yang abrodel-abrodel gitu Ya tapi gak masalah Mungkin karena pas main tarik-menariknya Terlalu kenceng gitu ya Biasakan pemain sepak bola Indonesia Raya Di bukaan lengannya Tidak menggunakan bahan rib Melainkan bahan Milano juga Yang berwarna biru muda tadi Tidak disublim ya Jadi ya ini Lebar termasuk cukup lebar sih Untuk space dari Jahitan terakhir ke keluarannya itu Terus di lengan sebelah kanannya Terdapat patch Liga 1 yang Ya sudah agak membuka gini ya Hmm ini lemnya kurang panas mungkin ya Atau emang seperti ini Gak tau juga Terus juga nge-pressnya Itu sampai penyok-penyok gini Ya ini kepanasan kayaknya Jadi nge-pressnya harusnya dibalik Atau gimana saya gak tau tekniknya Seperti apa Yang jelas yang jersi Madura itu Oke Ngeten gitu Tapi yang ini Liga 1 BRI BRI 1nya itu Bleber Kepanasan Karetnya Gitu Lanjut di bagian sponsornya Disini ada sponsor tambahan Yang baru masuk ketika Liga sudah bergulir Sama seperti Mr. Cuanisasi di Burneo FC ya Ada beli kopi Ditaruh di atas kiri dan kanan Bundanya biar seimbang gitu ya Gak jomplang salah satunya Terus di logo aparelnya disini Menggunakan bahan Poliflake rubber Screen print kayaknya Screen print apa poliflake kayaknya Itulah Berwarna biru donker juga Terus untuk logo perselanya Ini menggunakan woven yang di-heat press Tapi wovennya tidak yang keras itu ya Layernya ini Rasanya ada dobelnya gitu ya Nah di belakangnya sih gak kelihatan apa-apa ya Tapi ketika Ditekuk-tekuk gini Kayak ada dobel layer di tengahnya ya Wovennya nih ya Keren banget Lanjut di sponsor tengahnya Masih setia dengan So nice Sosis so nice Disini Ini DTF kayaknya ya Digunakan yang Jama digunakan jersey-jersi Sekarang itu Bahasanya mirip Coco jersey nih Pake jama-jama segala Oke gak masalah Minta maaf ya kok Lanjut di Authentic tabnya di bawah sini Ada come from behind Ini bentuk dari Woven juga Yang dikasih benang-benang Spesial Warna silver gitu Di heat press juga Hmm Keren Seperti yang saya bilang tadi Bahan dasarnya ini Kain Milano Berwarna biru Muda Alias biru laut Dan disublimasi Dengan warna lain Yang lebih gelap Karena kok disublim di warna Yang Disublim dengan warna yang lebih terang lagi Udah gak bisa Jadi ditumpuknya warna gelap ya Ini birunya agak gelap Layarnya Ada motif-motif batik gitu Batik khas Dari Mana ya Paciran Paciran itu Ada situlah pokoknya lah Ada Bandeng lele-nya Deket-deket WBL situlah Lupa saya gak baca scriptnya Gak baca tentang Isi dari jersey ini Tapi gak masalah Udah pernah di review Atau reviewer lain juga Lanjut di bagian belakangnya aja Di bagian belakangnya Selain tadi Nampak lagi jahitannya Yang agak Ya brodo sih Yang atasnya Gak masalah Ada sponsor Extra Joss Nah ini DTF juga Ada R-nya disini Terus ada NNS-nya Rizwan Y Yusman Kalau gak salah Mohon dikoreksi Ya Rizwan Yusman Terus ada nomornya 24 Saya harapnya sih kemarin Riat Nobioso gitu ya Tapi gak masalah Riat Nobioso Jersinya Boleh di Paseng umpan lambung Disini Iya Kita kontek-kontekkan lagi Asik Terus disini Masih ada Logonya Aparelnya ya Di bawah nomornya itu Jadi bukan logo Clubnya Kalau yang di Bali Dikasih logo Sponsor Z-Cab gitu ya Terus kalau di Mana lagi kemarin Yang saya review ya Persib Bandung itu Pakai logonya Persib Kalau ini logo Aparelnya Di bagian bawahnya Masih terdapat Motif yang sama Dengan bagian depan Tadi tapi terpotong Karena difokuskan Di atasnya Untuk NNS Alias Name and Number Set Jersi ini Bisa kamu dapatkan Di Persela Store Atau Langsung ke aparelnya Juga bisa Harganya Berapa ya kemarin 300-350 Plus namesetnya Sekitar Ya 50-100 lah Kayaknya seperti itu Saya gak baca lagi Mohon maaf banget Ini lupa-lupa ingat Yang juga saya udah Review jersey Karena ini punya Rizwan Yusman Dan dukung terus Persela dengan Membeli Jersey yang originalnya Ada informasi Menarik nih Persela Walaupun Bekati sama dengan Aparel asal Bekasi ini Tapi dia juga Menerbitkan Jersey Buatan Aparel Dirinya sendiri ya Peslov Aparel Alias Octagon Yang jersey Peringatan Apa gitu Terus keluar lagi Jersey Esportnya Masih pakai Octagon Kalau gak salah Gak masalah Jadi Masukannya Semakin besar Buat klub kan Next Akan review Jersey mana lagi Silahkan ditebak Di kolom komentar Saya harus buru-buru ini Cabut dulu Karena mau ke Burneo Store Tipanya temen-temen Yang udah Mau Penghabisan Di Burneo Store Langsung aja Sampai ketemu Di video berikutnya Salam Kadar VIP Sampai ketemu